Halo 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 di dalam the channel angel book and design disini saya akan melanjutkan lagi kembali kemarin yang desain dena rumah ukuran tiga karibu dimana biasanya dengan dena seperti seperti ini kita perlu import usaha yang lebih dia untuk bagaimana menempatkan permintaan dan seperti juga pintu dan dendela juga mungkin harus kita pikirkan nah untuk dena seperti ini paling enggak harus disediakan juga dinding yang agak tinggi dan disini kita akan mengakalinya naruh dinding agak tinggi nanti diagak di belakang dengan ukuran segi ini kita kita perlu mejanin nanti di atas ini di atas WC seperti yang kemarin sudah kita bikinnya nanti di atas WC ini disini WC nanti kita perlu mejanin dan harapannya bisa rumah kecil seperti ini bisa memuaskan desain untuk kebutuhan teman-temannya dan ini saya buat video ini dalam rasa ya mungkin teman-teman yang ingin menghemat biaya aksitek karena paling enggak ini lumayan menghemat dana kalau pakai bayar pakai asetik lagi dan kemudahan bisa membantu teman-teman untuk teman-teman dan ini saya bikin tutorial biar bisa membantu teman-teman yang awalnya bukan teman-teman yang memang di bidangnya tidak asetik karena ini biasanya di kota banyak lahat akan dan harapannya teman-teman bisa mengerti karena mungkin saya lagi ada di proyek ini jadi ada mungkin gangguan suara suara palu atau apa ya nanti nah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nah kemarin kita sudah bikin dengan ukuran tiga kali tujuh plus WC tapi disini kita belum menempatkan posisi pintunya ya Nah untuk membuat pintunya sendiri nanti kita perlu beberapa perintah di otocad ini sekalian kita belajar seperti yang pernah saya bilang kalau kita belajar latih nanti bisa makin lancar gitu ya disini kita coba menempatkan pintunya disini mau saya rencana mau saya kasih pintu lipat ya disini paling ke 4444 pintu lipat nah disini WC satu pintu nanti menempatkan posisi dapurnya bagaimana nanti kita lanjut saya ditunggu selanjutnya jadi saya inginkan gimana cara mengelola dan pintunya jadi tujuannya ini untuk mempermudah nanti tukang kalau menggabat mau mengerjakannya dengan gambar begini jadi nggak perlu terlalu banyak tadi nanti tukang sudah tidak ngerti posisinya sini tingginya seberapa jadi nanti setelah dendah kita lanjutkan dengan tampak dan selanjutnya tak potongan paling gak itu dulu nanti baru kita lanjutkan ke 3D baru benar-benar untuk bisa nanti nanti kita coba pakai sekejap dan ini untuk seri keduanya saya saya lanjutkan dengan membuat adanya sama notasi-notasi notasi yang diberikan seperti itu terus kolom kolom itu tiang yang utuhnya nanti dan di sini kita coba dulu kita buat rectangle dulu ya mantap buat rectangle dulu nanti bisa disini klik bisa juga kita pakai perintah diketikkan di nah disini kita karena tebal di dengan 0 0,15 meter atau 15 cm dan tebal usainya kita bikin 0 5 cm kita coba kita coba masukkan juga kita klik dulu di sembarang pakai gini kayak gini kayak gini kayak gini klik sembarang baru kita masukkan baru ketik 0,05 habis itu ketik lagi koma ini tebalnya habis itu masukkan kembali 0,15 nah disini coba kita kasih notasi hatinya istilahnya hati ini harus dari sini bisa dari sini kita klik atau bisa juga kita pilihan select atau pickpoint nah terserah kalau pickpoint kita pakai itu kita harus milih kebagian dalam dari polyline nya kalau kita pilih select ini sepertinya terlalu besar jadi kita kecilkan misalnya ini sekalanya 1 kita bikin 3 nah seperti itu nah begini selanjutnya kita bisa tempatnya misalnya kita mau bikin tempat ke pintu berarti anggaplah 50 cm berarti kita harus buang kesini buang ke kanan sama ke kirinya satu meter satu meter kita bisa pindahkan tadi kita pindahkan tadi ya tadi kan posisinya seperti ini kita pindahkan aja dimuang atau pencetan kita mau nah ini banget teman-teman jadi ini kalau ada gak jambung ketiga ini limit point mencetik tengah nah kalau misalnya ini kayak kita copy aja misalnya copy kesana satu meter kita pilih kita pilih kita pilih baru klik sebarang ini orangnya harus hidup ada tulisan orto yang gerak dan angkanya itu di kursornya bikinnya satu meter kita pindah satu meter orto itu gunanya untuk biar biar kita ini mati hidupnya seperti yang saya ajarkan kemah sebelumnya juga ini bisa pencet F8 coba coba aja pencet F8 nanti kelihatan bedanya nah ini kita masukkan satu meter dan satu meter lagi satu masukkan satu ya itu sudah diketik berikutnya nah itu kedua meter ya coba kita cek ini dua meter ini baru as dari as ke as ini 195 berarti kita perlu buang sini misalnya move lagi biar pas kedua meter kita mau pindahkan ke sini nah nanti kita coba pakai ini ada perintah circle macam-macam circle coba coba aja tetap tetap yang biasanya dipakai dosen tersebut ini biasanya untuk WC WC ini kita copy copy kita copy disini kalau bisa kita pindahkan dia tetap titik begini baru kita masukkan disini kita tempatkan ini pas disini pas disudut kita putar kita pilih bisa-bisa mungkin pertama ini pas yang agak kaku nah ini selanjutnya kita pakai begini di roti dari habis itu kita pindahkan 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 atas 0,7 meter atau 70 set masukkan 0,7 meter nah ini biasanya masih bertengah dari lepas ini kita pindahkan biar biar jadi 70 cm kita pindahkan kita pindahkan kita pindahkan kita pindahkan kita pindahkan ini berapa jadi 65 cm jadi seperti ini tadinya seperti ini tadi berapa 65 cm karena dia dikurangi dikurangi dari tebal ini kita pindahkan yang 0,7 tapi karena ada tebalnya 5 cm jadi 65 cm berarti kita pindah di sini nah selanjutnya biar ini notasinya gaya biasa di atas segitu ya ada notasi pintu itu kita pakai circle circle circle-nya mulai dari sini sampai sini nah selanjutnya kita kasih lain lagi lain perintah lain ini bisa juga pakai call it yang lain di sini di pindahkan seperti pasir sebelum tri kita pilih hari pemulung garis merenggap baru kita pilih yang kita hilangkan nah dia bisa hilang begini kalau misalnya ini seperti ini nah kita pilih yang ini seperti itu ini sudah jadi notasi pintu kalau notasinya pintu lipat ini kita pilih seperti ini bikin bukanya besar nanti ya kita coba pintu lipat itu kita pakai ini pakai rectangle tadi kita punya nombor dimasukkan anggap tebal pintu itu 3 cm berarti kita pakai perintah rectangle tadi nah klik sembarang habis itu masukkan Akeo kita bikin tebalnya pintu 0,3 cm lebarnya 0,5 cm nah nah ini biar kita mau kamu seperti ini ini kan total 2 m tadi ya karena ini 50 cm lebar biar dia kelihatan seperti itu lipat kita bikin begini kita rotetnya putar berlawanan arah aja rumjang berarti kalau berlawanan arah aja rumjang berarti kita bikin bikin minus 30 aja 30 kalau sudah ketemu begini kita tinggal supaya notasinya kita cepat ya kita bikin miror di miror ini pencerminan jadi dimana titik dia cerminkan disitu kita pilih di miror ini pilihan untuk mau dihapus objek awalnya atau tidak kita pilih tidak nah untuk biar disini biar cepat gimana kita bisa pakai perintah miror lagi kita pilih di tengah RS 0 nah terjadi mentasi pintu lipat sama mentasi pintu standar biasa nah ini juga bisa kita tambahkan ini dibantu pilih bintang offset disini biar tebalnya 0,3 0,3 cm 0,3 meter atau 3 cm kita offset Hai offset 0,3 nah seperti itu nanti kita pilih baru kita buang kemana arah offset ini baru enter nah seperti itu temen-temen untuk pilih untuk jendelanya mungkin nanti di belakang ada ya besar ya karena ini dindingnya agak tinggi nanti di belakang untuk denahnya sendiri yang untuk pintu seperti itu nanti kita tinggal masukkan eh notasinosasi objek-objek yang bisa kita dapatkan dari blog apa itu blog nanti selanjutnya kita eh deh bisa jelaskan nanti di pelajaran selanjutnya karena ini menyangkut pemakaian blog itu sering sekali nanti biasanya sudah ada di dalam otocad sendiri itu sudah ada istilahnya sudah disediakan kita tinggal copy paste seperti itu tapi ini blog ini bukan seperti copy paste begitu buat temen-temen yang baru belajar dari awal ngomotoknya nah mungkin untuk pelajaran ini mungkin itu dulu mungkin yang ini yang mungkin ada saya kasih sedikit lagi ini dan disini kita ada aneh kita kasih notasi kolom-kolom rapis kita pakai perintah rectangle tadi kita pilih yang tadi saya pilih sepertinya rectangle nah habis itu kita pilih hatis lagi yang terlihat sini buat bikin kolom praktis misalnya ini mau kita jadikan gimana ini kayaknya ini kita pilih juga nah enter seperti itu kita ganti warnanya kita ganti warnanya ganti warnanya gimana disini nah ini bisa kita copy kita perbanyakan copy pilih titik yang awal copy kita pilih tujuan copy dimana yang jelas nah harus terus posisi yang tepat sama ini sama posisi kolom praktis seperti itu ini mungkin untuk interasinya kita bisa masukkan dulu apa nyanyi eh otonya F8 F8 ada orto jadi kita lihat seperti ini nah ini terus terus ini gini jadi yang begini-begini teman-teman harus rajin berlatih yang seperti ini juga ini juga bisa kalau kita copy juga misalnya ini jaraknya terlalu jauh 7 meter kita bikin di tengah sini kita tinggal copy bagi 27 meter bagi 23 senang kita pilih langsung banyak begitu terpilih sembarang nah ini yang telakannya terlihat kita matiin biar kita hidupkan lagi pencet lagi X8 fotonya kita pindah di sini tiga setengah meter nah ini dapat kolom praktisnya seperti ini nanti dinding di belakangnya kita usahakan tingginya minimal lima lima meter biar kita bisa kasih medan yang biar kelihatan luas tak tampak dari depan ke belakang nah mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan bisa kita sama-sama pelajari keep creative Terima kasih selamat menikmati